Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya, balik lagi bersama aku disini Sahalan Dan sebelum kita react videonya Jadi kemarin aku Gimana ya, ada 4 hari gak buat video Itu aku ambil cuti dari tempat kerjaan aku Dan mengajak bareng keluarga untuk berlibur Sekaligus menyambut bulan setiap Ramadan Sekaligus berjarah kepada sonak-saudara yang sudah wafat gitu ya Dan sebelumnya aku gimana ya Mohon maaf banget kepada teman-teman semuanya Yang mana dahulu mungkin ada perkataan aku yang salah Atau perkataan kurang enak didengar di telinga gitu ya Bulan yang penuh berkah ini Sahalan dan keluarga Ya, memohon maaf Minak ajin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan batin Jika ada perkataan sahalan yang salah gitu ya Karena gimana ya Saling memaafkan di bulan yang penuh berkah ini Semoga amat ibadah kita juga Lancar-lancar aja gitu ya Dan semoga diterima di sisi Allah gitu Diterima di sisi sang maha kuasa Sang maha pencipta tentunya gitu ya Nah jadi sebelum kita react video ya Jadi bagi kalian yang bersihkan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk membangun channel ini Dan membuat sahalan lebih bersemangat lagi guys Nah jadi ini adalah permintaan dari subscriber channel ini Yang mana judulnya 17 kata dalam bahasa Indonesia dan Malaysia serupa Tapi tidak sama loh Oke jadi ini adalah perbedaan satu kata ke kata yang lainnya gitu Jadi ini ada pembicaraan bahasa Indonesia Dan arti dari bahasa Melayu gitu Jadi ini ada arti Indonesia dan Malaysia gitu Saya jadi seperti biasa 3, 2, 1, mulai Let's go Inilah 17 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia Oke Yang serupa tapi tidak sama Kata dalam bahasa Indonesia Oke Tapi sebelum lanjut nonton Silahkan subscribe dan klik tanda lonceng Untuk berlanggaran secara gratis video-video terbaru dari kami Mari kita bangun channel Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sedih ending aja dalam discussion pokok aku ya Yang lain Gawai jalanan Butuh Yang pertama Butuh Butuh dalam bahasa Indonesia itu artinya perlu Sedangkan dalam bahasa Malaysia Ya benar Butuh itu mempunyai arti alat kelamin laki-laki Biasanya digunakan untuk bahan mengumpat Ini nih mungkin nih Antara Indonesia dan Malaysia Kadang salah paham gitu dalam berbahasa gitu ya Oke yang kedua wayang Wayang adalah boneka tiruan orang Yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu Dan sebagainya Yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh Dalam pertunjukan drama tradisional Seperti di Bali, Jawa, Sunda dan sebagainya Biasanya wayang dimainkan oleh seorang yang disebut dengan dalang Sedangkan dalam bahasa Malaysia Kurang lebih memiliki arti yang sama Namun umumnya kata wayang ditujukan Untuk sebuah film yang diputar di bioskop Gedung bioskop sendiri sering disebut sebagai Panggung wayang di Malaysia Kemarin Kemarin Kata kemarin dalam bahasa Indonesia Artinya adalah satu hari yang lalu Jadi jika sekarang ini tanggal 12 Maka kemarin itu adalah tanggal 11 Sedangkan dalam bahasa Malaysia Kemarin itu berarti dua hari yang lalu Contohnya jika sekarang tanggal 20 Maka kemarinnya orang Malaysia itu adalah tanggal 18 Dekat Oke yang keempat dekat Dalam bahasa Indonesia Dekat itu mempunyai arti Hampir atau tidak jauh Sedangkan dalam bahasa Malaysia Dekat itu setara dengan di Sering juga disingkat menjadi kat Sebagai contoh ketika orang berbahasa Melayu berkata Kalau dia sudah dekat rumah Itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah di rumah Oh dekat Nah dalam bahasa Indonesia Kata kapan itu memiliki arti kata tanya Untuk menanyakan Ya kata tanya Sedangkan dalam bahasa Malaysia Benar 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 Sungguh sangat berbeda Karena dalam bahasa Malaysia ini Kapan itu memiliki arti kain kafan Jadi sangat berarti Kalian dalam menggunakan kata kapan ini Tunggu sebentar geng Nah jadi mungkin ini Yang buat Indonesia dan Malaysia itu Gimana ya Bukan negaranya gitu ya Antara satu orang ke satu orang lainnya Yang mana Ya perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ini Kan agak sedikit Gimana ya Sama tapi Serupa tapi tak sama gitu kan Ini contohnya nih Kapan Kalau di Indonesia itu kan butuh waktu Kapan Atau ada sesuatu yang direncanakan gitu kan Tapi kalau di negara Malaysia itu Kapan itu kain kapan guys Untuk kain orang meninggal gitu loh Untuk orang ya ingin disolatkan gitu ya Orang yang sudah wapat gitu Ini nih yang buat salah paham nih Kadang-kadang netizen Indonesia dan netizen Malaysia ini Kadang dalam berbahasa itu bisa slack gitu ya Bisa sedikit gimana ya Bisa sedikit agak argumen gitu Agak sedikit ngejudge gitu kan Karena kan dari peribahasa aja agak berbeda gitu Jadi ini yang membuat gimana ya Netizen Indonesia dan netizen Malaysia ini agak sedikit Ya ini yang membuat agak sedikit kompik sedikit gitu kan Karena dari bahasa aja udah kelihatan gitu kan Ini jadi ini bahasa patut diapresiasikan Untuk dipahami satu sama lain Baik sahabat dari Indonesia maupun saudara jiran Saudara serumpun dari negara Malaysia Jadi ini kita saling memahami dalam kosa kata gitu ya Baik perkataan Indonesia juga perkataan dari negara Malaysia Karena ya sama tapi berbeda gitu ya Serupa tapi berbeda gitu Beda maknanya gitu guys Jadi ini yang nih bahaya nih Karena memiliki arti yang sungguh sangat berbeda Dengan bahasa Indonesia Tidur kan kan Kain kapan sedang pocong tau gak Senang 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 itu kalau Indonesia bahagia Ya gembira bahagia benar Ini nih bahayanya Kalau ada Kalau seandainya gua gitu kan Itu negara Malaysia Eh itu buntut Itu buntut kan ekor gitu kan Tapi kalau di negara Malaysia itu artinya adalah Bokong Ngejo pantat gitu ya Dalam bahasa Indonesia Bual memiliki arti omong kosong Bual Cakap besar Atau kesempatan Omong kosong benar Dalam bahasa Malaysia Bual itu artinya obrolan atau percakapan Jadi bual dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti negatif Benar Kereta 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 dalam bahasa Indonesia artinya kereta api Sedangkan dalam bahasa Malaysia Kereta itu artinya mobil Bahasa Melayu Kereta itu ada mobil Nah jadi ini kemarin nih Jadi gua ada react tentang masalah satu Gimana ya Kalian bisa lihat di atas ini Ya Atau di samping ini nanti Itu aku ada react tentang Reader Reader Malaysia Jadi itu semacam bawa Gimana ya Membawa Kereta Kereta itu Kalau di Indonesia itu Kereta bisa juga dikatakan sebagai Sepeda motor gitu kan Tapi di negara Malaysia itu Kereta itu mobil gitu guys Jadi ya harap dimaklumi gitu kan Ini 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 yang harus kita pahami Antara satu Satu sama lain Tentang peribahasa itu Jadi Ya harap maklum lagi Jadi kemarin gua gak tau itu artinya Kereta itu apa di negara Malaysia gitu ya Kalau kereta itu Di negara Indonesia itu Kereta bisa dikatakan kereta api Dan juga bisa dikatakan sebagai Sepeda motor Atau di negara Malaysia itu Dibilang apa tuh ya Apa itu ya Roda dua itu sih Dengan api yang kita ketahui bersama Seronok Seronok Nah Kata seronok dalam bahasa Indonesia ini Memiliki arti menyenangkan hati Sedap dilihat Didengar dan sebagainya Menyenangkan hati Namun meskipun tertulis demikian di KBBI Saat ini sebagian Masyarakat Indonesia Mengertikan seronok Sebagai sesuatu yang tidak sopan Dalam hal pakaian Dan sebagainya Sedangkan dalam bahasa Malaysia Kata seronok ini Memiliki arti sedap dipandang Atau cantik Dan menyenangkan Sedap dipandang Menyenangkan Bisa Kemarin juga ada yang komentar Di tempat aku Seronok Jadi aku tidak tahu Seronok itu apa Bisa dalam bahasa Indonesia Memiliki arti Yang pertama itu adalah Mampu melakukan sesuatu Atau dapat Sedangkan yang kedua itu Berarti zat racun Sedangkan dalam bahasa Malaysia Bisa itu hanya memiliki Satu arti Yaitu zat racun yang dapat Melumpuhkan Seperti bisa yang terdapat pada ular Kita bisa menggantikan Kata bisa dengan boleh Dalam percakapan bahasa Melayu Benar 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 Boleh Ya Pusing Pusing Kata pusing dalam bahasa Indonesia Memiliki arti sakit kepala Atau pening Sakit kepala Sedangkan dalam bahasa Malaysia Benar benar Pusing ini memiliki arti Bergerak dalam bulatan Berputar Atau berkeliling Tapi jika kita lihat Masuk akal juga Jika kita berputar-putar Atau berkeliling beberapa menit Pasti kita akan sakit kepala Atau pusing kan Pusing Ya benar Ini adminnya orang Indonesia Atau orang Percuma Tiga Percuma Kata percuma dalam bahasa Indonesia Sia-sia Ya benar Sedangkan dalam bahasa Malaysia Percuma ini memiliki arti gratis Oh gratis Gampang Gampang Kata gampang dalam bahasa Indonesia Gampang itu mudah Gampang itu mudah Sedangkan dalam bahasa Malaysia Ini berarti negatif loh Dalam bahasa Malaysia Gampang itu memiliki arti Anak dan luar nikah Ini nih Penangkan untuk mengumpat Nah kan Pejabat Gampang Pejabat Nah kalian pasti tau dengan mata ini kan Jimat dalam bahasa Indonesia memiliki arti Benda seperti cincin Keris Atau kalung yang dipercaya memiliki kekuatan magis Sedangkan dalam bahasa Malaysia Jimat ini memiliki arti hemat Sangat jauh sekali artinya ya Hmm Pontian Jauh 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 Jimat Pontian Dalam bahasa Indonesia Pontian ini memiliki arti Ibu kota provinsi Kalimantan Barat Indonesia Sedangkan di Malaysia Pontian ini memiliki arti sejenis kuntilanak Hantu perempuan yang menurut masyarakat setempat Dulunya meninggal dalam keadaan hamil Aduh Nah itulah 17 kata antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia Pontianak Yang serupa tapi tidak sama Sebenarnya masih banyak lagi Pontianak di negara Malaysia itu adalah kuntilanak gitu ya Yang serupa tapi tidak sama Tapi mungkin kita akan membahasnya di video lainnya Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit manfaat Untuk teman-teman semua Jika kalian tau kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia Yang serupa tapi tidak sama Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Oke Oke geng Nah jadi video sudah selesai Yang mana banyak kosa kata-kosa kata yang Dan gimana ya Ilmu yang kita dapat dari sebuah video ini Yaitu dari pegawai jalanan Yang mana itu ada Ada yang gue ingat tadi Gampang Gampang itu kalau di Indonesia itu mudah gitu ya Tapi kalau diartikan Di negara Malaysia itu gampang itu adalah Kata-kata yang sangat amat-amat kasar gitu Jadi buat Ya penonton dari mana-mana pun yang berada Baik penonton dari Indonesia maupun dari negara Malaysia Ini Videonya patut di Gimana ya Diapresiasikan yang mana Disini perbedaan bahasa itu diartikan Dan dijelaskan gitu ya Dan buat teman-teman semuanya Jadi Ya jika ada sahabat yang dari Indonesia Merantau ke negara jiran Malaysia Gimana ya Harap Jaga perkataan Karena perkataan di Indonesia itu Gak sama dengan di negara Malaysia gitu Jadi gini loh Eh tolong kamu ambilkan itu Kamu bisa gak Ya bisa dong Mudah dong gitu Tapi kalau orang lain yang mendengarkan itu kan Agak sedikit gimana gitu Karena itu arti Gimana ya Kosa kata arti disana itu Sangat-sangat Gak sopan gitu ya Dan begitu pula Sebaliknya dengan Negara jiran Malaysia Jika lo Datang main-main ke Indonesia gitu ya Bermain-main ke Indonesia Berjalan-jalan ke Indonesia Bertam Asia ke Indonesia Jadi harap Peribahasa itu Gimana agak sedikit Ya Karena gimana ya Kita sudah lihat di dalam video ini Sama tapi tak serupa gitu ya Serupa tapi tak sama gitu Gampang artinya beda disana gitu ya Mudah itu artinya disana Beda Itu amat jauh men Itu yang pertama loh Yang pertama tadi itu Mudah Itu mudah Tapi di negara Malaysia itu Artinya Wow beda amat gitu ya So geng Jadi dalam video ini Kita mendapatkan Sebuah Gimana ya Sebuah ilmu Dan satu sama lain Agar bisa Saling memahami Gue yakin nih Gue yakin dari peribahasa Netizen Indonesia Dan netizen negara Malaysia ini Sering salah paham disini Gitu kan Pasti sering salah paham gitu So jadi bagi kalian yang menonton video ini Jangan lupa Ya kita eratkan ikatan Tahil suatu rahmi kita Memesrahkan kedua negara ini Indonesia dan Malaysia gitu ya Kita tetap satu iman Satu rumpun Satu nusantara Tentunya mempunyai Satu musuh yang sama gitu Sama-sama memijak bumi yang sama Sama-sama menjunjung langit yang sama Walaupun kita berbeda agama Usahakan kita saling menghargai Satu sama lain Dan saling tolong Menolong saling bahu Membahu satu sama lain guys So jadi saya saya agar sini Untuk mendapatkan diri lebih Dan kurang Saya minta maaf Jadi jika ada perkataan salah yang salah Tolong luruskan di dalam komentar Saya salam mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya